Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambu SH SIKMH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Saudara terdakwa Ferdi Sambu sehat hari ini? Sehat yang mulia Sehat ya, mohon didekatkan mic-nya Nama lengkap Ferdi Sambu SH SIKMH, benar? Benar yang mulia Nomor identitas 320-101-090-273-0005 Benar yang mulia Tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 1973, jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jalan Sakuling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT5 RW1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Sesuai KTP atau alamat tinggal Jalan Sakuling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri Pendidikan S2 Benar yang mulia Saudara ditahan sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini Benar yang mulia Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam hal ini Silahkan ditunjukkan surat kuasanya Selamat menikmati Saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan Baik, silahkan dibacakan Terima kasih Demi keadilan dan kemenangan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa Surat dakwaan Nomor register perkara PDM 242-TKTSL-10-2022 Identitas terdakwa Nama lengkap Perdi Sambo SH SIK MH Nomor identitas 320-101-09-027-3005 Tempat lahir, baru Umur tanggal lahir, 49 tahun, 9 Februari 1973 Jenis kelamin, laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal, Jalan Seguling 3 nomor 29, Puluhan Duren 3 Kejamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Dan konflik Polri Duren 3 nomor 46 RT05-RM01 Puluhan Duren 3 Kejamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Atau alamat tinggal Jalan Seguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan Agama Kristen Pekerjaan Anggota Polri Pendidikan S2 Status penangkapan dan penahanan Penangkapan Tanggal 11 Agustus Tahun 2022 Penahanan Dikahan oleh penyedik di Rumah Tahanan Negara Mato Grimau Kelapa 2 Depok Sejak tanggal 12 Agustus Tahun 2022 Sampai dengan tanggal 31 Agustus Tahun 2022 Kepanjangan penuntut umum Di Rumah Tahanan Negara Mato Grimau Kelapa 2 Depok Sejak tanggal 1 September 2022 Sampai dengan tanggal 10 Oktober Tahun 2022 Penahanan penuntut umum Di Rumah Tahanan Negara Mato Grimau Kelapa 2 Depok Sejak tanggal 5 Oktober tahun 2022 Sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 Dakwaan Kesatu Primer Bahwa terdakwa Perisambu SHSK MH Bersama-sama Richard Eliezer Kudihang Lumio Putri Dandrawati Riki Rizalwibo Dan Kuat Ma'ruk Dituntut dalam perkara terkisah Pada hari Jumat Tanggal 8 Juli tahun 2022 Sekira pukul 15.28 WIB Sampai dengan sekira pukul 18 WIB Atau setidak-tidaknya Pada waktu lain Dalam bulan Juli tahun 2022 Bertempat di Jalan Seguling 3 Nomor 29 Kelurahan Dureng 3 Kenyapatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi IKI Jakarta Atau selanjutnya Disebut Rumah Seguling 3 Nomor 29 Dan bertempat di Rumah Dinas Kompet Polri Dureng 3 Nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Dureng 3 Kenyapatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi IKI Jakarta Selanjutnya Disebut Rumah Dinas Dureng 3 Nomor 46 Atau setidak-tidaknya Pada suatu tempat Yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang berwanang mengadili Mereka yang melakukan Yang menyuruh melakukan Dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Pada awalnya Hari Kamis Tanggal 7 Juli Tahun 2022 Sekira sore hari Terjadi Suatu peristiwa di Rumah Terdakwa Perdi Sambu S.I.K.M.H Yang beralamat Di Perung Cempaka Residen Blok C 3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kenyapatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Selanjutnya Disebut Rumah Magelang Terjadi keributan Antara korban Nopriantrah Yosua Huta Barat Dengan saksi kuat ma'ru Selanjutnya Sekira pukul 19.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Saksi Putri Tandrawati Menelepon Saksi Richard Eliasher Budi Hanglumiu Yang saat itu Sedang berada Di Masjid Alon-Alon Kota Magelang Agar saksi Richard Eliasher Budi Hanglumiu Dan saksi Riki Rizalwibowo Kembali ke Rumah Magelang Sesampainya di rumah Saksi Richard Eliasher Budi Hanglumiu Maupun saksi Riki Rizalwibowo Mendengar Ada keributan Antara Pulangi Ada keributan Namun tidak mengetahui Secara pasti Apa yang terjadi Di rumah Lalu Saksi Richard Eliasher Budi Hanglumiu Dan saksi Riki Rizalwibowo Masuk Kamar Saksi Putri Tandrawati Yang sedang tiduran Dengan bersilembut Di atas kasur Saat itu Saksi Riki Rizalwibowo Bertanya Ada apa Bu Dan dijawab Saksi Putri Tandrawati Yosua dimana Kemudian Saksi Putri Tandrawati Meminta kepada Saksi Riki Rizalwibowo Untuk memanggil Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Menemui Saksi Putri Tandrawati Tetapi Saksi Riki Rizal Tidak langsung Memanggil Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Akan tetapi Saksi Riki Rizalwibowo Turun Ke lantai satu Untuk terlebih dahulu Mengambil Senjata api HS Nomor seri H233001 Milik korban Nopriyansah Yosua Utabarab Dan juga Mengambil Senjata Laras panjang Jenis Tear-out Kaliber 223 Nomor Fabrik 14 USA 247 Yang berada Di kamar tidur Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Lalu Mengamankan Kedua senjata tersebut Ke lantai dua Di kamar Kiri Berata Putra Sambu Anak dari Tedakwa Perdi Sambu SA SIK MH Dengan saksi Putri Tandawati Kemudian Saksi Riki Rizal Yobowo Turun lagi Ke lantai satu Untuk menghampiri Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Yang berada Di depan rumah Lalu bertanya Lalu bertanya Memuju Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Untuk bersedia Menemui Saksi Putri Tandawati Dalam kamarnya Di lantai dua Kemudian Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Akhirnya bersedia Dan menemui Saksi Putri Tandawati Dengan posisi Duduk di lantai Sementara Saksi Putri Tandawati Duduk di atas Kasur Sambil Bersandar Kemudian Saksi Rizal Mboyo Meninggalkan Saksi Putri Tandawati Dan korban Nopriyansah Yosua Utabarab Berdua Berada Di dalam kamar Ribadi Saksi Putri Tandawati Sekira 15 menit Lamanya Setelah itu Korban Nopriyansah Yosua Utabarab Keluar Dari kamar Selanjutnya Saksi Kuat Saksi Putri Tandawati Untuk melapor Kepala Tadakup Berisan S.H.S.I.K.M.H. Dengan berkata Ibu harus Lapor Bapak Biar di rumah ini Tidak ada duri Dalam rumah Tandak Ibu Meskipun Saat itu Saksi Kuat Ma'ru Masih belum Mengetahui secara Pasti Kejadian yang Sebenarnya Setelah itu Terdakwa Berisandu S.H.S.I.K.M.H. Yang berada Berat Di Jakarta Pada hari Jumat Di hari Tanggal 8 Juli Tahun 2022 Menerima Telepon Dari Saksi Putri Tandawati Yang sedang Berada di rumah Megelang Sambil Menangis Berbicara Dengan tergi Terdakwa Perisandu S.H.S.I.K.M.H. Bahwa Korban Megelang S.H.S.I.K.M.H. Selaku Ajudan Terdakwa Perisandu S.H.S.I.K.M.H. Yang ditugaskan Untuk mengurus Segala keperluan Saksi Putri Tandawati Telah 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 masuk ke Kemar Kemar Saksi Putri Tandawati Dan melakukan Perbuatan Kurang Ajar Terhadap Saksi Putri Tandawati Meningat Cerita tersebut Terdakwa Perisandu S.H.S.I.K.M.H. Menjadi Marah Berkorban Fiansah S.H.S.I.K.M.H. Namun Saksi Putri Tandawati Berinisiatif Meminta Pada Terdakwa Perisandu S.H.S.I.K.M.H. Untuk Tidak Menghubungi Siapa-siapa Dengan Perkataan Jangan Hubungi Ajudan Jangan Hubungi Yang lain Mengingat Umar Megelang Kecil Dan Takut Ada Orang Lain Yang Mendengar Cerita Tersebut Dan Khawatir Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Mengingat Korban Nopriyan Sahya Suatu Memiliki Senjata Dan Tubuh Lebih besar Dibanding Dengan Ajudan Yang lain Yang Saat Itu Menampingi Saksi Putri Tandawati Di Megelang Terdak Koviti Sambu S.H.S.I.K.M.H. Menyerti Permintaan Saksi Putri Tandawati Tersebut Dan Saksi Putri Tandawati Meminta Pulang Ke Jakarta Dan Akan Menceritakan Pistiwa Yang Dialaminya Di Magelang Jakarta Bahwa Selanjutnya Pada Hari Jumat Tanggal 8 Juli Tahun 2022 Sekira Pukul 10 Waktu Indonesia Benbarat Saksi Putri Tandawati Dengan Tujuan Untuk Menceritakan Peristiwa Yang Dialaminya Kepada Terdakwa Perdi Sambu S.H.S.I.K.M.H. Lalu Untuk Berjaga-jaga Dan Ikut Mendukung Pengamanan Situasi Berdasar Di S.H.S.I.K.M.H. Dan Saksi Putri Tandawati Untuk Mengurus Kepulauan Rumah Magelang Dan Saksi Riki Rizal Yubowo Merupakan Ajudan Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Anak Saksi Putri Tandawati Di Magelang Berangkat Ke Jakarta Dengan Menggunakan Dua unit Mobil Yakni Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Dimana Saksi Putri Tandawati Meminta Saksi Kuat Ma'ruf Untuk Mengemudikan Mobil Tersebut Ke Jakarta Padahal Bukan Tugas Saksi Kuat Ma'ruf Sebagai Sopir Sedangkan Saksi Richard Elaser Budihang Lemiu Selaku Ajudan Duduk Di Sebelah Kiri Bagian Depan Saksi Putri Tandawati Di Kursi Tengah Bersama Saksi Sisi Kemudian Mobil Lexus Nomor Polisi L 1973 ZX Yang Dikemudikan Saksi Riki Rizal Wibowo Juga Berangkat Ke Jakarta Bersama Dengan Korban Nopri Yosua Utawarat Yang Duduk Di Sebelah Kiri Pengudi Dengan Menggunakan Kaos Warna Putih Dan Selana Jeans Warna Biru Dan Sengaja Ditisahkan Dari Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Yang Ditumpangi Oleh Saksi Putri Tandawati Dan Sekaligus Untuk Memudahkan Saksi Riki Rizal Wibowo Dalam Memantau Dan Mengawasi Korban Nopri Yosua Utawarat Bahwa Sebagai Upaya Pengamanan Terhadap Senjata Api Jenis HS Nomor Polisi Seri H23 3001 Milik Korban Nopri Yosua Utawarat Dan Senjata Api Jenis Tear AUK Kaliber 223 Nomor Pabrik 14 USI 247 Yang Sebelumnya Telah Diamankan Saksi Riki Rizal Wibowo Agar Tidak Dikuasa Lagi Oleh Korban Nopri Yosua Utawarat Selanjutnya Pada Saat Akan Berangkat Ke Jakarta Saksi Riki Rizal Wibowo Kembali Mengamankan Kedua Jenis Senjata Tersebut Dimana Untuk Senjata Api Jenis HS Nomor Seri H23 3001 Disimpan Di Dashboard Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Sedangkan Senjata Api Jenis Stair Out Kalimber 223 Nomor Fabrik 14 USA 247 Oleh Saksi Riki Rizal Wibowo Diserahkan Kepada Saksi Riki Elia Zergudihang Lumiu Untuk Diletakkan Dan Disimpan Di bagian Kaki Kursi Depan Sebelah Kiri Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Yang Ditumpangi Oleh Saksi Putri Candrawati Selanjutnya Rombongan Dari Magelang Tersebut Berangkat Ke Jakarta Berjalan Beriringan Dikawal Oleh Mobil Potri Pengawal Lalu Lintas Polres Magelang Menuju Rumah Saguling 3 Nomor 29 Dalam Perjalan Menuju Ke Jakarta Saksi Putri Candrawati Berinisiatif Untuk Tes PCR Jika Nanti Sudah Sampai Di Jakarta Lalu Meminta Saksi Richard Elisar Budiang Lumiu Untuk Memesan Tes PCR Saat Itu Saksi Richard Elisar Budiang Lumiu Menanyakan Kepada Saksi Putri Candrawati Terkait Lokasi Tes PCR Lalu Saksi Putri Candrawati Menyampaikan Awalnya Untuk Lokasi PCR Di Kediaman Bangka Saja Namun Beberapa Saat Kemudian Saksi Putri Candrawati Yang menghendaki Diadakannya Tes PCR Tersebut Memastikan Kembali Emang Sudah Dipesan Lalu Saksi Richard Elisar Budiang Lumiu Menjawab Sudah Ibu Lalu Saksi Putri Candrawati Mengganti Lokasi Tes PCR Dengan Mengatakan Yaudah Bisa Guling Saja Bapak Pada Saat Jumat Sore Tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa PD Sambu SH SIK MH Dari Kantornya Di Mabes Polri Pulang Menuju Rumah Saguling 3 No. 29 Dan Tiba Sekira Pukul 15.24 Waktu Indonesia Bagian Barat Terdakwa PD Sambu SH SIK MH Dalam Keadaan Marah Langsung Masuk Ke rumah Melalui Pintu Garasi Dengan Menggunakan Lift Naik Ke Lantai Tiga Ke Kamar Sambil Menunggu Kedatangan Rombongan Saksi Putri Candawati Tiba Dari Magelang Tidak Berapa Lama Kemudian Sekira Pukul 15.40 Waktu Indonesia Bagian Barat Saksi Putri Candawati Bersama Rombongan Tiba Di rumah Saguling 3 No. 29 Kemudian Saksi Maruk Turun Dari Pintu Mobil Bagian Depan Sebelah Kanan Saksi Richard Eliezer Budi Anglum Turun Di Pintu Depan Sebelah Kiri Saksi Putri Candawati Turun Dari Pintu Tengah Sebelah Kanan Dan Saksi Susi Turun Dari Pintu Tengah Sebelah Kiri Sedangkan Saksi Riki Rizalibo Tiba Di rumah Saguling 3 No. 29 Lalu Turun Dari Pintu Mobil Depan Samping Sebelah Kanan Setelah Itu Korban Nokli Yosua Turun Dari Pintu Depan Sebelah Kiri Bahwa Selanjutnya Saksi Putri Candawati Yang Memakai Baju Sweeter Warna Coklat Dan Celana Legging Warna Hitam Bersama Saksi Putri Bersama Saksi Susi Masuk Kedalam Rumah Untuk Melakukan Tes PCR Didampingi Oleh Saksi Kuat Ma'rum Setelah Saksi Putri Candawati Dan Saksi Susi Selesai Melastangan Tes PCR Lalu Bersama Dengan Saksi Kuat Ma'rum Yang Tidak Ikut Melaksanakan Tes PCR Naik Lantai Tiga Dengan Menggunakan Lift Sedangkan Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Mengikuti Saksi Putri Candawati Masuk Kedalam Rumah Dan Naik Lantai Tiga Melalui Tangga Samping Lift Sambil Membawa Senjata Laras Panjang Stair Out Kalibar 223 Nomor Fabrik 14 US 247 Untuk SH SIK MH Yang Berada Di Lantai Tiga Kamar Pribadi Terdakwa Ferdi Sambu SH SIK MH Sesuai Dengan Permintaan Dan Hendak Saksi Putri Candawati Setelah Itu Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Dan Saksi Kuat Ma'rum Turun Kelantai Satu Melalui Tangga Samping Lip Dan Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Bertemu Dengan Korban Noprian Sah Yosua Barat Di Garasi Rumah Yang Meletakkan Tas Koper Selanjutnya Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Membawa Tas Koper Tersebut Kelantai Tiga Kemudian Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Kembali Turun Kelantai Satu Selanjutnya Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Bersama Dengan Korban Noprian Sah Yosua Melakukan Tes PCR Setelah Itu Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu Bersama Korban Noprian Sah Yosua Terbarat Keluar Rumah Melalui Garasi Dan ikut Bergabung Sambil Berbincang Dengan Saksi Irki Rizal Saksi Kuat Maruk Saksi Azan Romer Saksi Prayogi Iktar Ewi Katon Saksi Damianus Labakoban Damson Dan Saksi Parhan Sebilah Pengawal Motor Terdakwa Perli Sambu SH SIK MH Selanjutnya Terdakwa Perli Sambu SH SIK MH Bertemu Dengan Saksi Putri Kanawati Di ruang Keluarga Di depan Kamar Utama Lantai Tiga Untuk Menceritakan Peristiwa Yang Dialaminya Di Megelang Lalu Saksi Putri Kanawati Mengaku Bahwa Dinnya Telah Dilecehkan Oleh Korban Nopri Yosua Tau Barat Menekar Ceritasi Pihak Yang Belum Pasti Kebenarannya Tersebut Membuat Terdakwa Sambu SH SIK MH Menjadi Marah Namun Dengan Kecerdasan Dan Pengalaman Puluhan Tahun Sebagai Seorang Anggota Kepulisan Sehingga Terdakwa Perli Sambu SH SH MH Soot Berusaha Menenangkan Dilinya Lalu Memikirkan Serta Menyusun Strategi Untuk Merampas Nyawa Korban Nopri Yosua Utabrat Selanjutnya Terdakwa Perli Sambu SH SH MH Memanggil Saksi Riki Rijal Wibowo Melalui Hendi Tolki Untuk Menemui Terdakwa Perli Sambu SH SH MH Di Lantai Tiga Setelah itu Terdakwa Perli Sambu SH SH Saksi Riki Rijal Wibowo Menjawab Tidak Tahu Pak Kemudian Terdakwa Perli Sambu SH 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 MH Berkata Lagi Ibu Sudah Dilecehkan Oleh Yosua Selanjutnya Selanjutnya Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Meminta Kepada Saksi Riki Rijal Wibowo Dengan Berkata Kamu Berani Enggak Tembak Dia Dijawab Saksi Riki Rijal Wibowo Tidak Berani Pak Karena Saya Enggak Kuat Mentalnya Pak Kemudian Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Mengatakan Kepada Saksi Riki Rijal Wibowo Tidak Apa Tapi Kalau Dia Yosua Melawan Kamu Backup Saya Di Dore Tiga Dan Perkataan Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Tersebut Tidak Dibantah Oleh Saksi Riki Rizal Wibowo Sebagaimana Jawabannya Sebelumnya Selanjutnya Karena Tidak Ada Bantahan Dari Saksi Riki Rizal Wibowo Lalu Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Untuk Mendukung Rencana Yang Sudah Diinginkan Dan Dikendakinya Tersebut Menyampaikan Kepada Saksi Riki Rizal Wibowo Untuk Memanggil Saksi Richard Eli Sardu Di Hong Lumi Saksi Riki Rizal Wibowo Yang Sudah Mengetahui Niat Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Yang Ingin Merampas Nyawa Korban Nuk Yansai Yosua Ternyata Tidak Berusaha Untuk Menghentikan Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Supaya Tidak Melakukan Niatnya Tersebut Tetapi Saksi Riki Rizal Wibowo Tetap Turun Menggunakan Lip Dan Langsung Menemui Saksi Richard Eli Sarkudian Lumio Di Teras rumah Dan Setelah itu Bertemu Ternyata Saksi Riki Rizal Wibowo Bukannya Memberitahu Niat Dan Rencana Jahat Dari Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Yang Sebenarnya Agar Mencegah Niat Dan Rencana Jahat Tersebut Dilaksanakan Namun Saksi Riki Rizal Wibowo Malah Ikut Mendukung Keinginan Atau Konduk Terdakwa Perli Sambu SH Sik MH Tersebut Dengan Berkata Kepada Saksi Richard Elisar Budiung Lumio Cat Dipanggil Bapak Ke lantai Tiga Naik Lip Sajajat Lalu Saksi Richard Elisar Budiung Lumio Bertanya Untuk Apa Bang Meskipun Saksi Riki Rizal Wibowo Yang Sudah Jelas Mengetahui Rencana Merampas Korban Noprian Sayus Wabar Sengaja Tidak Mau Menceritakan Secara Jujur Tentang Keinginan Atau Kehendak Terdawa Perli Sambu SH Sik MH Tersebut Dan Saksi Riki Rizal Wibowo Juga Sengaja Tidak Menyarankan Saksi Richard Elisar Budiung Untuk Menolak Bila Ditanya Keinginan Atau Kandak Terdawa Perli Sambu SH Sik MH Namun Saksi Riki Rizal Wibowo Tetap Menyembunyikan Rencana Jahat Perli Sambu SH Sik MH Tersebut Dengan Menjawab Tidak Tau Bahwa Atas perkataan Saksi Riki Rizal Tersebut Saksi Richard Elisar Budiung Lumiu Naik Ke lantai Tiga Dengan Menggunakan Lip Untuk Menemui Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Yang Sedang Duduk Di Sofa Panjang Ruang Keluarga Lantai Tiga Saksi Richard Elisar Budiung Lumiu Kemudian Duduk Di Sofa Tunggal Dekat Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Selanjutnya Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Menjelaskan Kejadian Tanggal 7 Juni Tahun 2022 Di Magelang Sebagaimana Cerita Sepihak Dari Saksi Putri Candawati Yang Belum Pasti Kebenarannya Dengan Menatakan Bahwa Waktu Di Magelang Ibu Putri Candawati Dilecehkan Oleh Yasua Setelah Itu Saksi Richard Elisar Budiung Lumiu Yang Menerima Penjelasan Tersebut Merasa Tergerak Hatinya Untuk Turut Menyatukan Kehendak Dengan Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Di Saat Yang Sama Perkataan Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Sambu Terdakwa Terdakwa Sambu Sambu Sik MH Dan Saksi Richard Elias Budiung Lumiu Selanjutnya Terdakwa Verdi Sambu SH Ika MH Mengutarakan Niat Jahatnya Dengan Bertanya Kepada Saksi Richard Elias Budiung Lumiu Berani Kamu Tembak Yusua Atas Pertanyaan Terdakwa Verdi Sambu SH Sik MH Tersebut Lalu Saksi Richard Elias Budiung Lumiu Menyatakan Kesediaan Siap Komandan Mendengar Kesediaan Dan Kesiapan Saksi Richard Elias Budiung Lumiu Untuk Menembak Korban Lepi Sah Yusua Leparat Lalu Berdanggap Petri Sambu SH Sik MH Langsung Menyerahkan Satu kotak Peluruh 9 Menter Kepada Saksi Richard Elias Budiung Lumiu Disaksikan Oleh Saksi Putri Tandamati Dimana Satu kotak Peluruh 9 Menter Tersebut Telah Dikesiapkan Oleh Terdakwa Perdi Sambu SH Sik MH Pada Saat Saksi Rit Menjau Lepi Ijali Bawa Turun Kelantai Satu Untuk Memandu Saksi Richard Elias Sari Budiung Sari Dengan Waktu Saksi Richard Elias Budiung Naik Menemui Terdakwa Perdi Sambu SH Sik MH Menggunakan Lip Kelantai Setelah Itu Terdakwa Perdi Sambu SH SK MH Meminta Kepada Saksi Richard Elias Budiung Untuk Menambahkan Amunisi Pada Magesan Sendata Api Merit Glock 17 Nomor Seri MPD 851 Milik Saksi Richard Elias Budiung Saat Itu Amunisi Dalam Magesan Saksi Richard Elias Yang Semula Berisi 7 Butir Peluru 9 Ditambah 8 Butir Peluru 9 Selanjutnya Saksi Richard Elias Budiung Lumio Memasukkan Peluru Satu Persatu Kedalam Magesan Pada Senjata Api Globe 17 Nomor Seri MPJ 851 Miliknya Untuk Mengikuti Permintaan Terdakwa Perdi Sambu SH SK MH Tersebut Pada Saksi Richard Elias Budiung Lumio Mengisi Delapan Butir Peluru 9 Kilometer Kedalam Magesan Sinta Api Glock 17 Nomor Seri MPJ 851 Yang Diberikan Oleh Terdakwa Beri Sambo S.A.S.I.K.M.R Saksi Richard Elias Budiung Telah Mengetahui Tujuan Pengisian Peluru 9 Dimitri Digunakan Untuk Menembak Korban Lokliantah Yosua Buda Barat Kemudian Terdak Pelu Sambo S.H.S.I.K.M.H Mempertimbangkan Dengan tenang Dan matang Segala Perbuatan Dan kemungkinan Tentang Akibat-akibat Dari Tindakannya Akan dilakukan Oleh Saksi Richard Elias Budiung Untuk Menembak Korban Lokliantah Yosua Yang dapat Mengakibatkan Rampasnya Penyawa Korban Lokliantah Yosua S.H.I.K.M.H Berkata Lagi Kepada Saksi Richard Elias Budiung Dengan Menyatakan Peran Richard Elias Budiung Adalah Untuk Menembak Korban Lokliantah Yosua S.H.I.K.M.H Sementara Kedawa Peti Sambo S.H.I.K.M.H Akan Berperan Untuk Menjaga Saksi Richard Yosua Budiung Karena Kalau Terdak Wap S.H.I.K.M.H Yang Menembak Tidak Ada Yang Bisa Menjaga Semuanya Selanjutnya Saksi 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 Richard Elisir Budiung Lalu Saksi Richard Elisir Budiung Datang Selanjutnya Korban Lokliantah Yosua Jogara Menembak Saksi Richard Elisir Budiung Dan Dibalas Tembakan Lagi Saksi Richard Elisir Budiung Pada Saat Kedawa Pedis Sambo S.H.I.K.M.H Menelaskan Skenario Saksi Putri Candawati Masih Ikut Mendengarkan Pembicaraan Antara Pedakwa Pedis Sambo S.H.I.K.M.H Dengan Saksi Richard Elisir Budiung Perihal Pelaksanaan Perampasan Nyawa Korban Naupian Sah Yosua S.H.I.K.M.H Akan Dilaksanakan Di rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Dan Tidak Hanya Itu Saja Saksi Putri Candawati Juga Mendengar Pedis Sambo Kedakwa Pedis Sambo S.H.I.K.M.H Mengatakan Kepada Saksi Richard Elisir Budiung Dumi Jika Ada Orang Yang Bertanya Dijawab Dengan Alasan Akan Melakukan Isolasi Mandiri Mendengar Perkataan Terdakwa Pedis Sambo S.H.I.K.M.H Tersebut Lalu Saksi Richard Elisir Budiung Menganggupkan Kepala Sebagai Tanda Mengerti Dan Bentuk Persetujuan Atas Rencana Jahat Terdakwa Pedis Sambo S.H.I.K.M.H Untuk Merempas Nyawa Korban Nopian Sah Yosua Udabara Dimana Saksi Putri Candawati Juga Ikut Terlibat Dalam Pembicaraan Dengan S.H.I.K.M.H Mengenai Pembicaraan Mengenai Keberadaan CCTV Di rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Dan Penggunaan Sarung Tangan Dalam Pelaksanaan Perampasan Nyawa Korban Nopian Sah Yosua Udabara Untuk Meminimalisir Perlawanan Korban Nopian Sah Yosua Udabara Ketika Rencana Jahat Tersebut Dilaksanakan Maka Harus Dipastikan Korban Nopian Sah Yosua Udabara Dalam Keadaan Sudah Tidak Bersenjata Lalu Terdakwa Pedis Sambu S.H.S.I.K.M.H. Menanyakan Keberadaan Senjata Api Milik Korban Nopian Sah Yosua Udabara Kepada Saksi Rishab Eishar Budiang Lumbu Yang Sudah Diamangkan Oleh Saksi Riki Rizal Terlebih Dahulu Dengan Mengatakan Mana Senjata Yosua Dijawab Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Ada Disimpan Di Mobil Lexus LM Kemudian Tendak Waperi Sambu S.H.S.I.K.M.H. Meminta Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Mengambil Senjata Api Milik Korban Noprian Sah Yosua Udabara Lalu Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Turun Ke Lantai Satu Dengan Menggunakan Lid Menuju Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Untuk Mengambil Senjata Api HS Nomor Seri H233001 Yang Sudah Sengaja Diamankan Oleh Saksi Riki Rijal Dalam Dashboard Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Dan Kemudian Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Memasukkan Senjata Api HS Nomor Seri H233001 Kedalam Kas Merit Tumi Milik Saksi Richard Elisar Tubio Budiang Lumio Dan Membawanya Menuju Ke Lantai Tiga Melewati Tangga Dapur Untuk Kemudian Menyahatkan Senjata Api Tersebut Kepada Terdakwa Verdi Sambu SH SIK MAH Pada Saat Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Menyerahkan Senjata Api HS Nomor Seri H233001 Milik Korban Nopriyansah Yurisual Tobarat Kepada Terdakwa Verdi Sambu SH SIK MAH Saksi Richard Elisar Budiang Lumio Melihat Terdakwa Verdi Sambu SH SIK MAH Sudah Menggunakan Sarung Tangan Warna Hitam Sebagai Bagian Dari Persiapan Pelaksanaan Merampas Nyawa Korban Nopriyansah Yosua Hutabaran Terdakwa Terdakwa Fredi Sambu SH SIK MAH Untuk Merampas Nyawa Korban Nopriyansah Yosua Hutabaran Yang Akan Dilaksanakan Di Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Juga Diketahui Saksi Putri Candarwati Namun Bukannya Membuat Terdakwa Fredi Sambu SH SIK MH Dan Saksi Putri Candarwati Yang Merupakan Suami Istri Tersebut Saling Mengingatkan Untuk Mengurungkan Terlaksananya Liat Jahat Akan Tetapi Keduanya Justru Saling Bekerja Sama Untuk Mengiuti Dan Mendukung Kendak Terdakwa Fredi Sambu SH SIK MH Dengan Mengajak Saksi Riki Risal Wibowo Saksi Rikat Eliser Budihang Lumiu Saksi Kuat Ma'ruf Dan Korban Nofriyansah Yosua Hutabarat Dengan Alasan Untuk Melakukan Isolasi Mandiri Di Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Begitupun Saksi Riki Risal Wibowo Saksi Rikat Eliser Budihang Lumiu Dan Saksi Yang berupaya Mencegah Rencana Jahat Terdakwa Fredi Sambu SH SIK MH Dan Justru Mengikuti Skenario Melakukan Isolasi Mandiri Atau Isoman Padahal Terhadap Saksi Riki Risal Wibowo Dan Saksi Kuat Ma'ruf Jelas Tidak Melakukan Tes PCR Karena Akan Kembali Kemagilan Akan Tapi Turut Mendukung Kehendak Bersama Terdakwa Fredi Sambu SH SIK MH Untuk Merampas Nyawa Kurban Novriyansah Yosua Hutaparat Kemudian Saksi Putri Candrawati Turun Kelantai Satu Dan Mengajak Saksi Riki Risal Wibowo Ke Rumah Dinas Kurentiga Nomor 46 Dengan Alasan Akan Melakukan Isolasi Mandiri Sedangkan Saksi Kuat Ma'ruf Yang Sebelumnya Sudah Mengetahui Akan Dirampasnya Nyawa Kurban Novriyansah Yosua Tidak Dengan Kehendaknya Sudah Membawa Pisau Di Dalam Tas Limpangnya Yang Sewaktu Waktu Dapat Dipergunakan Apabila Korban Novriyansah Yosua Utaparat Melakukan Perlawanan Selanjutnya Saksi Kuat Ma'ruf Tanpa Disuruh Langsung Menghidupkan Mobil Lexus LM Nokol B1 MAH Lalu Saksi Putri Candrawati Naik Dan Duduk Di Kursi Tengah Mobil Tersebut Lalu Saksi Riki Risal Wibowo Sebagai Pengudi Saksi Kuat Ma'ruf Dan Saksi Rikat Eliser Budian Lumiu Sudah Berada Di Dalam Mobil Padahal Saksi Riki Risal Wibowo Dan Saksi Kuat Ma'ruf Yang Seharusnya Kembali Kemagelang Tetapi Saat Itu Malah Turut Serta Pergi Ke Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Sedangkan Saksi Susi Yang Ikut SPSCM Justru Tidak Diajak Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Dan Tetap Tinggal Di Rumah Sakuling 3 Nomor 29 Terakhir Saksi Riki Risal Wibowo Mengajak Urbano Friyansah Yosua Hutabarat Naik Ke Mobil Dan Duduk Di Depan Di Samping Kursi Saksi Riki Risal Wibowo Seharusnya Masih Ada Kesempatan Bagi Saksi Riki Risal Wibowo Saksi Putri Candawarati Saksi Rikat Eliser Budihan Lumiu Dan Saksi Kuat Maruk Untuk Memberitahu Tentang Niat Dari Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Yang Henda Merampas Nyawa Korban Nofriyansah Yosua Hutabarat Sehingga Korban Nofriyansah Yosua Hutabarat Tidak Ikut Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Selanjutnya Mobil Yang Ditingan Oleh Saksi Riki Risal Wibowo Dan Rombongan Berangkat Menuju Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Sekir Sekirah Pukul 17.0 WIB Bahwa Sesampainya Di rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Sekirah Pukul 17.07 WIB Korban Nofriyansah Yosua Hutabarat Terlebih dahulu Turun Dari Mobil Dan Langsung Membuka Pagar Rumah Setelah Itu Saksi Putri Candrawati Turun Dari Mobil Saksi Kuat Maruk Masuk Kedalam Rumah Melewati Garasi Menuju Pintu Dapur Yang Sebelumnya Sudah Dibuka Oleh Saksi Kuat Maruk Langsung Menuju Kamar Utama Di Lantai Satu Diantar Oleh Saksi Kuat Maruk Setelah Itu Saksi Kuat Maruk Langsung Menutup Pintu Rumah Bagian Depan Dan Naik Ke Lantai 2 Tanpa Disuruh Langsung Menutup Pintu Balkon Padahal Saat Itu Kondisi Matahari Masih Maruk Melainkan Tugas Terlebut Merupakan Pekerjaan Dari Saksi Dir Yantol Alias Kodir Sebagai Asisten Rumah Tangga Rumah Dinas Durian 3 Nomor 46 Yang Pada Saat Itu Sedang Berada Di Rumah Dinas Durian 3 Nomor 46 Selanjutnya Pada Saat Saksi Kuat Maruk Berada Di Lantai 2 Saksi Rikat Elisyer Budihang Lumium Juga Naik Lantai 2 Dan Masuk Ke Kamar Ajudan Namun Bukannya Berpikir Untuk Mengurungkan Dan Menghindarkan Diri Dari Rencana Jahat Tersebut Saksi Rikat Elisyer Budihang Lumium Justru Melakukan Ritual Berdoa Berdasarkan Keyakinannya Meneguhkan Gendaknya Sebelum Melakukan Perbuatan Merampas Senyawa Korban Notri Yosua Butabara Sedangkan Saksi Riki Risa Wibo Yang Sudah Mengetahui Rencana Jahat Tersebut Tidak Ikut Masuk Dalam Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Tetapi Berdiri Di garasi Rumah Untuk Mengawasi Keberadaan Korban Notri Yosua Utabara Yang Sedang Berdiri Di Taman Halaman Rumah Dinas Tersebut Guna Memastikan Korban Notri Yosua Utabara Tidak Kemana Mana Di Saat Itulah Kesempatan Terakhir Saksi Riki Risa Wibo Sekurang-kurangnya Dapat Namun Saksi Riki Risa Wibo Tetap Tidak Memberitahu Korban Notri Yosua Utabara Supaya Pergi Dan Lari Menjauh Agar Terhindar Dari Perampasan Nyawa Sebagaimana Degendak Terdakwa Freddy Sambu SH SH MH Bahwa Sekira Pukul 17.0 WIB Terdakwa Freddy Sambu SH SH Yang Akan Merampas Nyawa Korban Notri Yosua Utabara Berangkat Dengan Saksi Adhan Dan Saksi Prayogi Iktiara Wikaton Selaku Sopir Menuju Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Dengan Mengendarai Mobil Dinas Lexus LX 570 Warna Hitam Nomal B 1434 RFP Dengan Dikawal Oleh Saksi Damianus Labakurba Uban Alias Damson Dan Saksi Farkan Salbilah Pengawal Motor Terdakwa Freddy Sambu SH SH MH Bahwa Sesampainya Di Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Sekira Pukul 17.10 WB Kemudian Saksi Adhan Romer Turun Lebih Dahulu Dan Mobil Tetap Berjalan Maju Melewati Pintu Pintu Samping Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Selanjutnya Terdakwa Freddy Sambu SH SK MH Menyuruh Sopirnya Saksi Prayuki Ikhtara Rekaton Untuk Menghentikan Mobil Di Depan Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Dan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK SMH Melihat Kejadian Itu Saksi Adhan Romer Yang Berada Di Samping Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Tidak Memungut Senjata APHS Nomor Seri H233001 Milik Kurban Nobriasa Yosual Ata Berat Tersebut Akan Tetapi Dijegah Oleh Terdakwa Freddy Sambu SH SIK SMH Dengan Mengatakan Biar Saya Saja Yang Mengambil Lalu Senjata APHS Nomor Seri H233001 Tersebut Langsung Diambil oleh Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Yang Saat Itu Saksi Adhan Romer Melihat Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Sudah Menggunakan Sarung Tangan Hitam Dan Senjata APH Nomor Seri H233001 Tersebut Dimasukkan Dalam Kantong Celana Sebelah Kanan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK Sekira Pukul 17.11 WIB Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Berjalan Kaki Masuk Ke dalam Rumah Dinas Melalui Pintu Garasi Dan Bertemu Dengan Saksi Dirianto Aleskodir Selaku Asisten Rumah Tangga Yang Bertugas Menjaga Di Rumah Dinas Dure 3 Nomor 46 Di Saat Yang Bersamaan Saksi Ricky Risa Wibowo Mengetahui Kedatangan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Yang Hendak Merampas Nyawa Dengan Cara Menembak Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Akan Tetapi Saksi Ricky Risa Wibowo Tetap Tidak Memberitahu Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Namun Saksi Ricky Risa Wibowo Justru Terserta Mendukung Hendak Jahat Tersebut Dengan Tetap Mengawasi Keberadaan Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Yang Masih Berdiri Di Taman Halaman Rumah Selanjutnya Terdakwa Freddy Sambu SH IK MH Bertemu Dengan Saksi Kuat Ma'ruf Di Lantai Satu Saat Itu Saksi Kuat Ma'ruf Melihat Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dalam Keadaan Raut Muka Marah Dan Emosi Lalu Dengan Naja Tinggi Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Mengatakan What Mana Ricky Dan Joshua Panggil Di Saat Yang Bersamaan Saksi Rikat Eliser Budihang Lumio Yang Mendengar Suara Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Langsung Turun Ke Lantai Satu Menemui Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dan Berdiri Di Samping Kanan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Lalu Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Mengatakan Pada Saksi Rikat Eliser Budihang Lumio Pokang Senjatamu Setelah Itu Saksi Rikat Eliser Budihang Lumio Mengokang Senjatanya Dan Menyelipkan Di pinggang Sebelah Kanan Bahwa Sekira Pukul 17.12 WIB Saksi Kuat Ma'ruf Yang Mengetahui Kendak Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dengan Sikap Dan Tanggap Keluar Melalui Pintu Dapur Menuju Garasi Dan Menghampiri Saksi Rikirisal Wibowo Yang Berdiri Dekat Garasi Didekat Bak Sampah Dengan Mengatakan Om Dipanggil Bapak Sama Yosua Mendengar Perkataan Tersebut Saksi Rikirisal Wibowo Menghampiri Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Yang Sedang Berada Di Halaman Samping Rumah Dan Memberitahu Kepada Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Bahwa Dirinya Dipanggil Oleh Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Kemudian Atas Penyampaian Saksi Rikirisal Wibowo Tersebut Menyebabkan Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Tanpa Sedikitpun Merasa Curiga Berjalan Masuk Kedalam Rumah Melewati Garasi Dan Dapur Menuju Ruang Tengah Dekat Meja Makan Diikuti Dan Diawasi Terus Oleh Saksi Rikirisal Wibowo Dan Saksi Kuat Marut Bahwa Saksi Kuat Marut Setelah Memanggil Saksi Rikirisal Wibowo Dan Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Tetap Ikut Masuk Kedalam Rumah Mengawal Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Sampai Kehadapan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dan Saksi Rikat Elisir Budihang Lumio Saat Itu Saksi Kuat Marut Masih Membawa Pisau Di Dalam Tas Limpangnya Untuk Sesampainya Di Ruang Tengah Dekat Nejamakan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK Bertemu Dan Berhadapan Dengan Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Pada Saat Itu Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Langsung Memegang Leher Bagian Belakang Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Lalu Mendorong Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Kedepan Sehingga Posisi Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Tepat Berada Di Depan Tangga Dengan Posisi Berhadapan Dengan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dan Saksi Rikat Elisir Kudihang Lumiu Yang Berada Di Samping Kanan Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Sedangkan Posisi Saksi Kuat Marut Berada Di Belakang Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Dan Saksi Rikir Dibawa Dalam Posisi Bersiaga Untuk Melakukan Pengamanan Bila Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Melakukan Perlawanan Berada Di Belakang Saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu Sedangkan Saksi Putri Chandrawati Berada Di Dalam Kamar Utama Dengan Jarak Kurang Lebih 3 Meter Dan Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Dengan Perkataan Congkok Kamu Lalu Korban Nofriansah Yosua Huta Barat Sambil Mengangkat Kedua Tangannya Menghadap Kedepan Sejajar Dengan Dada Sempat Kundur Sedikit Tetap Sebagai Tanda Penyerahan Diri Dan Berkata Ada Apa Ini Selanjutnya Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Yang Sudah Mengetahui Jika Menembak Dapat Merampas Nyawa Berteriak Dengan Suara Keras Pada Saksi Rikat Elisar Budihang Lumium Dengan Mengatakan Wey Kau tembak Kau tembak Cepat Cepat Kau tembak Seharusnya Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Sebagai Seorang Perlera Tinggi Di Kepulisan Negara Republik Indonesia Berpangkat Inspektor Jenderal Yang Sudah Lama Berkecimbung Dalam Dunia Hukum Seharusnya Pertanya Dan Memberikan Kesempatan Kepada Korban Novriyasa Joshua Untuk Menjelaskan Tentang Hal Yang Terjadi Sebagai Cerita Saksi Putri Tandarwati Tentang Kelecehan Yang Terjadi Di Madelang Dan Bukannya Malah Membuat Terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH Semudah Itu Menjadi Marah Dan Emosi Hingga Merampas Nyawa Korban Novriyasa Joshua Put Barat Setelah Mendengar Terikan Freddy Sambu SH SIK MH Lalu Saksi Rikat Eliser Budi Hang Lumium Sesuai Dengan Rencana Jahat Yang Telah Disusun Sebelumnya Dengan Pikiran Tenang Dan Matang Serta Tanpa Adanya Keraguan Sedikitpun Karena Sudah Mengetahui Jika Menembak Akan Mengakibatkan Dirampasnya Nyawa Korban Novriyasa Joshua Put Barat Langsung Mengarahkan Senjata Api Glock 17 Nomor Seri MPY 851 Ketubuh Korban Novriyasa Joshua Put Barat Dan Menembakkan Senjata Api Miliknya Sebanyak Tiga Atau Empat Kali Sehingga Korban Novriyasa Joshua Put Barat Terjatuh Dan Terkabar Mengeluarkan Banyak Darah Penembakan Tersebut Menimbulkan Luka Tembak Masuk Pada Dada Sisi Kanan Masuk Kedalam Rongga Dada Hingga Menembus Paru Dan Bersarang Pada Otot Sela Iga Kedelapan Kanan Bagian Belakang Yang Menimbulkan Sayatan Pada Bagian Pumbu Luka Tembak Masuk Pada Bahu Kanan Menyebabkan Luka Tembak Keluar Pada Lengan Atas Kanan Luka Tembak Masuk Pada Bibir Sisi Luka Timbak Masuk Pada Lengan Bawah Kiri Bagian Belakang Telah Menembus Kepergelangan Tangan Kiri Dan Menyebabkan Kerusakan Pada Jari Manis Dan Jari Kelingking Tangan Kiri Kemudian Terdakwa Freddy Sambu SISI KMH Menghampiri Korban Pemirian Sari Yosua Utap Barat Yang Tergeletak Di Dekat Tangga Depan Kamar Mandi Dalam Kedat Terlungkup Masih Bergerak Berat Kesakitan Lalu Untuk Memastikan Benar-benar Tidak Berenyawa Lagi Terdakwa Freddy Sambu SH SIKMH Yang Sudah Memakai Sarung Tangan Hitam Mengenggam Sejaht Api Dan Menembak Sebanyak Satu Kali Mengenai Tepat Kepala Bagian Belakang Sisi Kiri Korban Nofri Yosua Utap Barat Hingga Korban Meninggal Dunia Tembakan Terdakwa Freddy Sambu SH SIKMH Tersebut Menembus Kepala Bagian Belakang Sisi Kiri Korban Nofri Yosua Utap Barat Melalui Hidung Mengakibatkan Adanya Luka Bakar Pada Cuping Hidung Sisi Kanan Luar Lintasan Anak Peluru Telah Mengakibatkan Rusaknya Tulang Dasar Tengkora Pada Dua Tempat Yang Mengakibatkan Kerusakan Tulang Dasar Rongga Bola Mata Bagian Kanan Dan Menimbulkan Resapan Darah Pada Kelompak Mata Kanan Yang Lintasan Anak Peluru Telah Menimbulkan Kerusakan Pada Batang Otak Selanjutnya Terdakwa Freddy Sambu SIKMH Dengan Akal Lidiknya Untuk Menghilangkan Jejak Serta Mengelakui Perbuatan Merampas Nyawa Korban Nofri Yosua Hutap Barat Kemudian Terdakwa Freddy Sambu SIKMH Menembak Ke Arah Dinding Di Atas Tangga Beberapa Kali Lalu Berbalik Arah Dan Menghampiri Korban Nofri Huta Barat Lalu Menempelkan Senjata APHS Nomor Seri H2 33001 Milik Korban Nofri Yosua Hutap Barat Ketangan Kiri Korban Nofri Yosua Untuk Kemudian Terdakwa Freddy Sambu SIKMH Berbalik Arah Dan Menggunakan Tangan Kiri Korban Nofri Yosua Untuk Menembak Ke Selanjutnya Senjata APHS Nomor Seri H2 33001 Tersebut Diletakkan Di lantai Dekat Tangan Kiri Korban Nofri Yosua Hutap Barat Dengan Tujuan Seolah Telah Terjadi Tembak Menembak Antara Saksi Rikat Eliser Budihang Lumiu Dengan Korban Nofri Yosua Hutap Setelah Nyawa Korban Nofri Yosua Berhasil Dirampas Sehingga Korban Meninggal Dunia Sekira Pukul WIB Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Keluar Rumah Melalui Pintu Dapur Menuju Garasi Dan Saat Itu Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Bertemu Dengan Saksi Azan Romer Yang Berlari Kedalam Rumah Sambil Memegang Senjata Api Karena Terkejut Mendengar Suara Timbakan Lalu Secara Spontan Menodongkan Senjata Apinya Ke Arah Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Dan Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Mengatakan Kepada Saksi Azan Romer Ibu Di Dalam Setelah Itu Saksi Azan Romer Masuk Kedalam Rumah Dan Bertemu Dengan Saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu Kemudian Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Masuk Kembali Kedalam Rumah Bertemu Dengan Saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu Dan Saksi Azan Romer Lalu Untuk Memperkuat Skenario Rekayasanya Terdakwa Freddy Sambu SH Sik Kembali Berpura-pura Melayangkan Sikutnya Ke arah Saksi Azan Romer Dan Berkata Kamu Tidak Bisa Menjaga Ibu Setelah Itu Terdakwa Freddy Sambu SH Sik Masuk Kedalam Kamar Untuk Menjemput Saksi Putri Candrawati Yang Berada Di Kamar Dan Membawa Saksi Putri Candrawati Keluar Rumah Dengan Cara Merangkul Kepala Saksi Putri Candrawati Menempel Dada Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Sesampainya Di Luar Rumah Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Meminta Saksi Riki Risa Ribowo Untuk Mengantarkan Saksi Putri Candrawati Ke Rumah Satu Leng 3 Nomor 29 Selanjutnya Pada Saat Terdakwa Freddy Sambu SH Sik MH Kembali Ke Dalam Rumah Saksi Kuat Ma'ruf Berada Di Garasi Dan Saksi Rikat Elisir Budiang Lumiu Tetap Berada Dalam Rumah Seolah Tidak Terjadi Peristiwa Penembakan Terhadap Kurban Novriyansah Yosua Utapar Kemudian Sekira Pukul 17 B.I.B. Saksi Putri Candrawati Dengan Suatu Alasan Tertentu Masih Sempat Berganti Pakaian Misipun Saksi Putri Candrawati Terlibat Dalam Penembakan Yang Merampas Nyawa Kurban Novriyansah Yosua Tabarat Ketika Masuk Rumah Dinas Dureng Tiga Nomor 46 Awalnya Saksi Putri Candrawati Berpakaian Baju Sweeter Warna Doklar Dan Celana Leging Warna Hitam Namun Ketika Keluar Dari Rumah Dinas Dureng Tiga Nomor 46 Saksi Putri Candrawati Sudah Berganti Baju Model Plus Kemeja Warna Hijau Garis Garis Hitam Dan Celana Pendek Warna Hijau Garis Garis Hitam Lalu Saksi Putri Candrawati Dengan Tenang Dan Aju Tak Aju Cuek Pergi Meninggalkan Rumah Dinas Dureng Tiga Nomor 46 Diantar Oleh Saksi Riki Risal Ribowo Menuju Rumah Sakurin Tiga Nomor 29 Padahal Turbano Friyansah Yosua Tabarat Merupakan Ajudan Yang Sudah Lama Dipercaya Oleh Terdakwa Fredi Sambu SH SIKMH Untuk Melayani Mendamping Dan Mengawal Saksi Putri Candrawati Dimanapun Berada Sehingga Dari Hubungan Kedekatan Yang Sudah Terjalin Selama Ini Maka Kematian Kurban Friyansah Yosua Tabarat Seharusnya Mempengaruhi Kondisi Batin Dari Saksi Putri Candrawati Tersebut Setelah Itu Saksi Riki Risal Wibowo Kembali Bahwa Dengan Akal Lijinya Terdakwa Fredi Sambu SH SIK Sebagai Seorang Dengan Kedudukan Sebagai Pejabat Tinggi Polri Yang Menjabat Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri Berupaya Untuk Mengapurkan Peristiwa Penembakan Korban Novriyansah Yosua Tabarat Dengan Cara Menghilangkan Barang Bukti Yang Berada Di Lokasi Kejadian Padahal Seharusnya Terdakwa Fredi Sambu SH SIKMH Sebagai Seorang Perwira Tinggi Kepulusan Menunjukkan Contoh Teladan Yang Mencerminkan Jiwa Kesatria Dan Bicat Sana Dalam Menghadapinya Dengan Tetap Menjunjung Tinggi Kebenaran Dan Keadilan Serta Menjaga Keselamatan Jiwa Raga Anggotanya Akan Tetapi Parahnya Terdakwa Fredi Sambu SH SIKMH Justru Menunjukkan Perhilaku Yang Tidak Terpuji Dengan Menyebarkan Cerita Skenario Yang Telah Dirancang Sedemikian Rupa Hanya Demi Membela Dirinya Dan Justru Melimpahkan Segala Kesalahan Kepada Korban Nofriyansa Yosua Hutabara Yang Dituduh Melakukan Sesuatu Dimagela Padahal Sebelum Belum Diketahui Secara Pasti Kebenarannya Mohon Ijin Untuk Dilanjutkan Selanjutnya Saudara Hendra Kuniawan SIK Dan Saudari Saudara Beni Ali Saksi Ridwan R. Sop Langit Dan Saksi Ari Cahya Nugraha Alias Acai Datang Di rumah Dinas Gurian 3 Nomor 46 Saat itu Melihat Di dalam rumah Sudah tergeletak Korban Nofriyansa Yosua Utabara Yang Bergelimang Darah Dan Melihat Selongsong Peluru Dan Proyektif Serta Serpihan Peluru Yang Berserakan Di Sekitar Lokasi Kejadian Dan Saat Itu Juga Melihat Saksi Richard Eleazar Kudihang Lumiu Yang Sedang Berada Di Lokasi Kejadian Tidak Berapa Lama Kemudian Sekitar Pukul 1940 Terhadap Jenazah Korban Nofriyansa Yosua Utabara Dilakukan Evakuasi Dimana Saksi Ahmad Sahrul Ramadhan Driver Ambulan PT Bintang Medika Mengawalnya Dengan Mengecek Nadi Bagian Leher Dan Tangan Sebelah Kiri Korban Nofriyansa Utabara Ternyata Sudah Meninggal Dunia Setelah Itu Jenazah Korban Nofriyansa Utabara Dimasukkan Kedalam Kantong Jenazah Lalu Diangkat Menggunakan Tandu Menuju Kedalam Satu Unit Mobil Ambulan Jenis Minibus Merek Daitatsu Grand Max B1069TiX Melalui Pintu Samping Menuju Gerasi Mobil Dan Ambulan Langsung Berangkat Menuju Rumah Sakit Polri Keramat Jati Yang Beralama Di Jalan Rumah RS Polri Keramat Jati Kecamatan Keramat Jati Kota Jakarta Timur Dan Tiba Sekitar Pukul 1952 Muit Bahwa Pada Tanggal 8 Juli 2022 Sekirah Pukul 22 Sepulang Terdakwa Verdi Sambok SH SIK MH Menemui Pimpinan Bersama Dengan Endra Kuniawan SIK Dan Beni Ali Mereka Kembali Dari Lantai Tiga Ruang Pemeriksaan Propos Menemui Saksi Richard Eliazar Udiang Saksi Ricky Rizal Rimbowo Dan Saksi Kuat Ma'ruf Yang Telah Menunggu Di Tempat Tersebut Kemudian Mereka Sepakat Terhadap Apa Yang Mereka Skenariokan Atas Terbunuhnya Korban Nofer Yansah Yosua Utabarat Harus Sependapat Dan Satu Pikiran Demikian Duga Henda Kurniawan Beni Ali Selanjutnya Terhadap 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 Menyampaikan Ini Harga Diri Percuma Jabatan Dan Pangkat Bintang Dua Kalau Harkat Dan Martabat Serta Kerumatan Keluarga Hancur Karena Kelakuan Yosua Korban Yosua Yosua Barat Mohon Rekan Untuk Masalah Ini Di Proses Apa Adanya Sesuai Peristiwa Di Tempat Kejadian Perkara Lalu Terdawa Di Proses Apa Adanya Sesuai Peristiwa Di Tempat Kejadian Perkara Terdawa Ferrisambo Juga Menyampaikan Keterangan Saksi Dan Barang Bukti Diamankan Tidak Hanya Itu Saja Terdawa Ferrisambo SHS IKMH Berpesan Untuk Peristiwa Di Magelang Tidak Usah Dipertanyakan Kita Sepakati Kita Berangkat Mulai Dari Peristiwa Di Rumah Dinas Duren 3 Nomor 46 Saja Terakhir Terdawa Ferrisambo Mengatakan Baiknya Untuk Penanganan Tindak Lanjut Di Paminal Saja Bahwa Pada Tanggal 9 Juli 2022 Terdawa Ferrisambo Kembali Melakukan Cara-cara Licik Dengan Meminta Saksi Putri Cerandawati Selaku Istik Terdawa Ferrisambo Agar Membuat Laporan Polisi Nomor LP Garis Miring B Garis Miring 16 30 Garis Miring 7 Rumawi Garis Miring 2022 Garis Miring SPKT Garis Miring Polres Metro Jaksel Garis Miring Polda Metro Jaya Tanggal 9 Juli 2022 Atas Nama Pelapor Putri Candrawati Dan Terlapor Atas Nama Nofri Yansah Josua Hutabarat Saat itu Saksi Putri Candrawati Langsung Memberikan Keterangan Yang Dituangkan Secara Tertulis Sebagai Pelapor Korban Dengan Keterangan Peristiwa Pelecehan Di Durian 3 Nomor 46 Yang Dilakukan Oleh Pelapor Nofri Yansah Josua Hutabarat Kepada Saksi Putri Candrawati Padahal Diketahunya Keterangan Tersebut Merupakan Keterangan Yang Tidak Benar Bahwa Kemudian Pada Tanggal 10 Juli 2022 Saat Terdakwa Ferdis Sambo SH SIKMH Berada Di Ruang Kerja Rumah Jalan Saguling Nof 3 Nomor 29 Dengan Menggunakan Henry Rizal Wibobo Saksi Richard Eliazar Lumiu Dan Saksi Kuat Maruh Untuk Naik Kelantai 2 Kemudian Secara Bersamaan Saksi Richard Eliazar Kudium Saksi Rizal Wibobo Dan Saksi Kuat Maruh Naik Kelantai 2 Untuk Menemui Terdakwa Ferdis Sambo Yang Saat Itu Sedang Bersama Saksi Putri Candrawati Kemudian Saksi Rizal Wibobo Saksi Richard Eliazar Kudium Dan Saksi Kuat Maruh Duduk Di Hadapan Tertakwa Ferdis Sambo SHS KMH Dan Saksi Putri Candrawati Kemudian Terdakwa Faris Sambo Memberikan Amplok Warna Putih Yang Berisikan Mata Uang Asing Bentuk Dolar Kepada Saksi Ricky Rizal Wibobo Dan Saksi Kuat Maruh Dengan Nilai Masing-masing Setara Dengan 500 Juta Rupiah Sedangkan Saksi Richard Eliazar Kudium Lumio Dengan Nilai Setara Dengan 1 Miliar Rupiah Dan Amplok Yang Berisikan Uang Tersebut Diambil Kembali Oleh Tertakwa Ferdis Sambo Dengan Janji Akan Diserahkan Pada Bulan Agustus 2022 Apabila Kondisi Sudah Aman Kemudian Tertakwa Ferdis Sambo SHS KMH Memberikan Handphone Merek iPhone 13 Pro Max Sebagai Hadiah Untuk Mengganti Handphone Lama Yang Telah Dirusak Atau Dihilangkan Agar Jejak Komunikasi Peristiwa Merampas Nyawa Korban Noferiansah Joshua Hutabara Tidak Terdeteksi Kemudian Saat Itu Saksi Putri Candawati Selagu Istri Terdakwa Ferdis Sambo Mengucapkan Terima Kasih Kepada Saksi Riki Rizal Wibowo Saksi Richard Eliazar Kudium Lumio Dan Saksi Kuat Maruf Saksi Riki Rizal Wibowo Saksi Richard Eliazar Kudihang Lumio Dan Saksi Kuat Maruf Menyadari Sepenuhnya Dan Tidak Sedikit Pun Menolak Pemberian Handphone Mer iPhone 13 Pro Mac Dan Uang Yang Dijanjikan Oleh Terdak Waf Isambo Bersama Saksi Putri Candawati Tersebut Yang Merupakan Tanda Terima Kasih Atau Hadiah Karena Saksi Riki Rizal Wibowo Saksi Richard Eliazar Kudihang Lumio Dan Saksi Kuat Maruf Telah Turut Terlibat Merampas Nyawa Korban No Fri Yansah Yosua Utabaran Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Ferdis Sambo Bersama Saksi Putri Candawati Saksi Rizal Rizal Eliazar Eliazar Budihung Lumio Saksi Rizal Wibowo Dan Saksi Kuat Maruf Mengakibatkan Korban No Firen Sautabara Mengalami Kematian Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R 082 SK H 7 Rumawi 2022 IKF 14 Juli 2022 Yang dibuat Dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM Dan Dr. Astri M. Paralepda SPFM Dr. Specialist Forensik Dan Medico Legal Pada Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Husdok Kespol